Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 46. Orang tua itu segera menuang arak ke dalam cangkir, kemudian disodorkan ke hadapan Tio Chiehiong. Tai hiap mari kita bersulang ajak orang tua itu. Mari Tio Chiehiong meneguk. Namun monyet bulu putih yang duduk di bahunya bercuit-cuit maka segeralah Tio Chiehiong menyodorkan cangkir itu kepada monyet itu. Eh orang tua itu terbelalak. Monyet itu bisa minum arak ya, Tio Chiehiong mengangguk. Hiang Ji cepat ambilkan sebuah cangkir lagi seru orang tua itu sambil tersenyum. Si pemuda tampan cepat-cepat mengambil sebuah cangkir lalu ditaruhnya di atas meja. Orang tua itu segera menuang arak ke dalam cangkir tersebut, lalu disodorkan ke hadapan Tio Chiehiong. Terima kasih ucap Tio Chiehiong, lalu mengangkat cangkir itu untuk monyet bulu putih. Monyet putih mari kita bersulang ucap orang tua itu sambil tertawa gembira. Monyet bulu putih bercuit-cuit lalu meneguk habis arak itu. Hahaha orang tua itu tertawa lagi. Monyet putih, mari kita tambah lagi kau Heng, cukup jangan minum lagi engkau akan mabuk nanti, ujar Tio Chiehiong. Monyet bulu putih manggut-manggut. Sudah barang tentu membuat orang tua dan pemuda tampan itu terbelalat. Tai hiap monyet putih itu mengerti bahasa manusia tanya orang tua itu heran. Ya, Tio Chiehiong mengangguk. Oh ya orang tua itu memperkenalkan diri aku bernama Yehwayan, dia putriku, bernama Yehwan Hyang. Oh Tio Chiehiong memandang pemuda tampan itu jadi, dia anak gadis. Ya, Yehwayan tertawa gelap. Hyangji, cepatlah engkau ganti pakaiannya, ayah. Yehwan Hyang mengangguk lalu melangkah ke dalam. Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan mengenakan pakaian wanita. Hahaha Yehwayan tertawa gembira. Bagaimana tai hiap? Putriku cukup cantik, kan cantik sekali, sahut Tio Chiehiong. Tapi kenapa dia suka berpakaian lelaki agar tidak diganggu orang, ujar Yehwayan sambil menatap Tio Chiehiong. Tai hiap berkepandaian begitu tinggi, bagaimana kalau tai hiap menerima putriku sebagai murid maaf, tidak bisa ucap Tio Chiehiong. Tai hiap Yehwayan tampak kecewa. Apakah putriku kurang berbakat, maka tai hiap menolak sesungguhnya putri paman cukup berbakat, tapi, aku tidak bisa menerimanya sebagai murid, kenapa sebab aku masih muda. Apa Yehwayan tertegun? Tai hiap sudah berusia empat puluhan, kok masih bilang muda paman, sebenarnya usiaku baru dua puluhan, tai hiap Yehwayan menggeleng-gelengkan kepala. Jangan membohongi orang tua, itu tidak baik Tuan Selayosuan yang mendadak. Aku ingin menjadi murid Tuan, tidak bisa. Tidak bisa, Tio Chiehiong menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Aku tidak bisa menjadi gurumu, tidak bisa, apa alasan Tuan Yehwan yang penasaran. Karena aku masih muda, usia Tuan sudah empat puluhan, kok masih bilang muda Yehwan yang tertawa geli. Kalau begitu, Tuan keburu tua, aku, Tio Chiehiong menghela nafas panjang, kemudian melepaskan kedoknya perlahan-lahan. Hah, Yehwan dan putrinya terbelalak. Engkau, paman aku masih muda, kan? Nah, bagaimana mungkin aku menerima putri paman sebagai murid ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum. Tai hiap, es yau hiap, paman namaku Tio Chiehiong panggil saja namaku Chiehiong. Aku, aku tidak menyangka kalau engkau masih sedemikian muda dan amat tampan. Hahaha, Yehwan tertawa gelap. Sedangkan wajah Yehwan yang kemerah-merahan. Hatinya pun kebat-kebit ketika menyaksikan ketampanan wajah Tio Chiehiong. Tuan, jangan panggil Tuan, panggil saja, Hyang Jisela Yehwan. Engkau harus panggil dia kakak Chiehiong. Ya, Yehwan yang mengangguk kemudian memanggil Tio Chiehiong sambil menundukan kepala. Kakak Chiehiong, adik Hyang Tio Chiehiong tersenyum. Bagus, bagus hahaha Yehwan yang tertawa gembira. Oh ya, kok engkau bisa begitu kebetulan menyelamatkannya waku? Aku baru memasuki kota ini, tiba-tiba melihat beberapa sosok bayangan yang mencurigakan. Maka aku menguntit mereka, Tio Chiehiong memberitahukan dan bertanya. Paman, siapa mereka? Aku tidak kenal mereka, tapi yakin mereka para anak buah Lu Kong Kong, jawab Yehwan sambil menghela nafas panjang. Lu Kong Kong siapa Lu Kong Kong? Dia Lu Taikam, sida-sida, biasanya dipanggil Lu Kong Kong, Yehwan menjelaskan. Dia sangat berkuasa di dalam istana, bahkan kaisar pun sangat menuruti perkataannya. Oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Pantas mereka mengatakan ini adalah urusan kerajaan A-A-A, keluh Yehwayan. Sesungguhnya aku seorang menteri. Karena menasehati kaisar agar memperhatikan kesejahteraan rakyat, akhirnya aku malah dipensiankan. Kenapa bisa begitu semula kaisar masih mau mendengar nasihatku, tapi Yehwayan menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian terpengaruh oleh Lu Taikam, sehingga kaisar mengeluarkan surat perintah mempensiunkan aku. Karena itu, kami pulang ke rumah ini. Tak disangka, Lu Taikam masih menyuruh anak buahnya untuk membunuhku. Kenapa Lu Taikam ingin membunuh paman karena aku sering menentangnya? Sudah berapa lama paman dipensiunkan? Sudah dua tahun, Yehwayan memberitahukan. Lu Taikam punya rencana bersekongkol dengan bangsa Mancuria untuk menggulingkan dinasti Beng. Setelah itu, dia ingin jadi kaisar. Oh Tio Ciehwong teringat pada Pak Toho yang berangkat ke ibu kota untuk menemui Taikam itu. Paman, apakah pihak Mancuria akan bekerja sama dengan Lu Taikam betum dapat dipastikan? Kalau pihak Mancuria mengajukan syarat yang memberatkan, mungkin Lu Taikam tidak akan bekerja sama. Tapi Lu Taikam sangat licik, kemungkinan besar dia akan memperalat pasukan Mancuria untuk menyerang ibu kota. Apabila pasukan itu berhasil, dia pun akan membunuh pasukan tersebut. Oh Tio Ciehwong manggut-manggut. Ciehwong Yehwayan menatapnya tajam. Wan Guan Sui, General, adalah kawan baikku, bagaimana engkau bekerja padanya maaf? Paman Tio Ciehwong menggelengkan kepala. Aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan, sayang sekali Yehwayan menghela nafas. Padahal saat ini kerajaan sangat membutuhkan orang seperti engkau. Tapi, kakak Ciehwong, engkau berkepandaian begitu tinggi, seharusnya engkau ikut memela tanah air. Ujar Yosuan Hyang mendadak. Adik Hyang Tio Ciehwong tersenyum getir. Aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan, karena aku tidak mau pusing. Bagaimana kalau sejarah Hong terulang lagi maksudmu negeri kita ini pernah dijajah oleh bangsa Mongol sejak itu berdirilah dinasti Goan. Setelah dinasti Goan diruntuhkan oleh Bengkau, maka berdirilah dinasti Beng hingga kini. Akan tetapi, kini dinasti Beng telah boberok, bangsa Mancuria pun menyorot kemari. Selakanya, Lutai Kam berniat bekerjasama dengan mangsa Mancuria, itu pertanda dinasti Beng berada di ambang keruntuhan, benar, sambung Yehwayan. Kini Kaisar cuma merupakan sebuah boneka yang berkuasa Lutai Kam. Belum lama ini, Lutai Kam mengeluarkan surat perintah atas nama Kaisar untuk menangkap kaum gadis untuk dijadikan selir atau dayang. Coba bayangkan, betapa cemasnya rakyat jelata yang punya uang masih bisa menyogok agar putri mereka tidak dibawa. Namun bagaimana yang miskin? Tentunya tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena itu, rakyat pun mulai bersatu untuk memberontak. Bahkan, tambah Yosuhan Hyang. Para menteri dan jenderal yang setia, mulai disinkirkan oleh Lutai Kam. Kelihatannya dinasti Beng tidak akan tertolong lagi, sebab harus menghadapi para pemberontak bahkan mungkin tidak lama lagi harus menghadapi serbuan pasukan Mancuria pula, maaf ucap Tio Chiyahyong sambil menghela nafas panjang. Aku sama sekali tidak mengerti persoalan kerajaan, lagi pula aku pun tidak mau turut campur sayang sekali. Yo, Huayan menggeleng-gelengkan kepala. Oh iya, kakak Chiyahyong Yosuhan Hyang menatapnya. Kenapa tadi engkau melarangku membunuh para pembunuh itu sebab aku telah memusnahkan kepandayan mereka, maka mereka telah berubah menjadi orang biasa, Tio Chiyahyong memberitahukan. Kakak Hyong Yosuhan Hyang menatapnya penuh harap. Sudikah engkau mengajarku ilmu silat itu tidak menjadi masalah. Tapi, Tio Chiyahyong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak bisa lama-lama di sini, Chiyahyong Yohwayan tersenyum. Biar bagaimanapun engkau harus tinggal di sini beberapa hari itu, jangan menolak. Kakak Chiyahyong ujar Yosuhan Hyang. Sebar engkau juga boleh mengajarku ilmu silat, Tio Chiyahyong berpikir sejenak kemudian mengangguk. Baiklah, terima kasih, kakak Chiyahyong Yosuhan Hyang girang bukan main. Terima kasih, oh ya adik Hyang, di mana ibumu sudah lama ibuku meninggal, oh Hyang Ji sudah larut malam, ujar Yohwayan. Ajak Chiyahyong ke kamar tamu itu ya, ayah, Yosuhan Hyang mengangguk. Kakak Chiyahyong, mari ikut aku ke dalam Tio Chiyahyong mengangguk lalu mengikuti gadis itu ke dalam. Yohwayan memandang punggung Tio Chiyahyong sambil manggut-manggut, namun kemudian menghela nafas panjang. Kenapa Yohwayan menghela nafas panjang? Ternyata sejak kecil putrinya telah ditunangkan dengan putra seorang jenderal. Kalau tidak, kemungkinan besar Yohwayan akan menjodohkan putrinya dengan Tio Chiyahyong, karena ia sangat kagum dan suka padanya. Sementara Yosuhan Hyang telah mengantar Tio Chiyahyong sampai di depan kamar tamu, sekaligus membukakan pintu kamar itu. Engkau tidur di kamar ini kalau merasa tidak cocok, akan kutunjukkan kamar lain, katanya. Terima kasih, sahut Tio Chiyahyong aku merasa cocok dengan kamar ini, kalau begitu, sampai jumpa esok ucap Yosuhan Hyang lalu melangkah pergi dengan wajah cerah ceria. Tio Chiyahyong melangkah memasuki kamar itu, kemudian membaringkan dirinya ke tempat tidur. Namun sampai larut malam dia tidak dapat tidur karena dalam pikirannya terus terbayang wajah Lim Cheng Im. Pagi harinya, Tio Chiyahyong pergi ke halaman belakang untuk menghirup udara segar. Di situ ia melihat Yosuhan Hyang sedang melatih ilmu pedang. Begitu melihat kemunculan Tio Chiyahyong, gadis itu segera berhenti berlatih. Selamat pagi, kak ucapnya. Selamat pagi sahut Tio Chiyahyong sambil tersenyum. Sedang melatih ilmu pedang ya, Yosuhan Hyang mengangguk. Oh ya, bukankah engkau telah berjanji, aku ingat, Tio Chiyahyong tersenyum lagi. Maka pagi ini aku akan mulai mengajarmu ilmu pedang, oh wajah Yosuhan Hyang berseri. Terima kasih, kak aku akan mengajarkan ilmu pedang Hang Lik Yam Hoat, Tio Chiyahyong memberitahukan. Ilmu pedang andalan paman ku Tio Beng, namun beliau telah meninggal, bahkan Hang Lui Po pun telah musnah, Oh Yosuhan Hyang menatapnya. Ilmu pedang itu hebat sekali cukup hebat dan lihai, sahut Tio Chiyahyong dan menambahkan. Setelah itu, aku pun akan mengajarkan Tio Kiyong Santian Po, terima kasih, kak ucap Yosuhan Hyang. Tio Chiyahyong tersenyum, kemudian menyuruh monyet bulu putih turun dari bahunya. Setelah monyet itu turun, dia lalu berjalan ke tengah-tengah halaman. Adik Hyang, perhatikanlah Tio Chiyahyong mulai memainkan Hang Lui Kiam Hoat. Yosuhan Hyang menyaksikannya dengan matel, terbelalak. Berselang beberapa saat barulah Tio Chiyahyong berhenti. Kakak Chiyahyong seru Yosuhan Hyang. Hebat sekali Hang Lui Kiam Hoat itu, tapi, bagaimana mungkin aku belajar, Aku akan mengajarmu sejurus demi sejurus, sahut Tio Chiyahyong lalu mulai mengajarkan ilmu pedang tersebut. Yosuhan Hyang terus belajar hingga lupa makan. Maka, Yohwayan menyuruh pelayan untuk menyiapkan makanan di atas meja di dekat halaman itu. Hyang Jisru Yohwayan sambil tersenyum. Chiyahyong, kalian makanlah dulu ayah sahut Yosuhan Hyang. Aku belum lapar, makan dulu, Hyang Jisru Yohwayan lagi sambil menggeleng-gelengkan kepala, Seusai makan, barulah berlatih lagi, aku belum lapar, ayah, sahut Yosuhan Hyang dan terus berlatih. Adik Hyang ujar Tio Chiyahyong lembut. Lebih baik makan dulu, jangan melawan orang tua ya, Yosuhan Hyang mengangguk. Kakak Chiyahyong, mari kita makan bersama Tio Chiyahyong tersenyum. Kemudian mereka berdua mendekati meja itu dan duduk. Yohwayan memandang mereka, kemudian menegur putrinya seraya tersenyum. Dua kali ayah menyuruhmu makan, tetapi engkau menyahut belum lapar. Begitu Chiyahyong yang menyuruh, engkau langsung mengangguk. Dasar, eh wajah Yosuhan Hyang langsung memerah. Ayah, hahaha Yohwayan tertawa gelap dan menambahkan, kalau engkau belum ditunangkan dengan putra jenderal itu, pasti ayah jodohkan dengan Chiyahyong. Ayah, wajah Yosuhan Hyang bertambah merah. Kok ayah mulai bicara ngawur sih paman ujar Tio Chiyahyong sambil menarik nafas lega. Jadi adik Hyang sudah ditunangkan dengan putra seorang jenderal ya, Yohwayan mengangguk. Sejak kecil mereka telah ditunangkan jenderal dan putranya itu tinggal di ibu kota, oh oh Tio Chiyahyong manggut-manggut. Sayang sekali putriku telah ditunangkan Yohwayan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau tidak, paman potong Tio Chiyahyong sekaligus memberitahukan. Aku pun sudah punya tunangan, oh Yohwayan menatapnya siapa tunangan Mulin Cheng Im, Tio Chiyahyong memberitahukan. Putri Lim Pengheng, Ketua Kepang. Oh oh Yohwayan manggut-manggut. Kepang memang sangat tersohor dalam rimba persilatan, tidak berada di bawah Siaw Lin Pei. Paman tahu juga mengenai tujuh partai besar di rimba persilatan tanya Tio Chiyahyong heran. Padahal paman adalah mantan menteri di ibu kota, tentu tahu, Yohwayan menghela nafas panjang. Banyak sekali pengawal istana berasal dari rimba persilatan, namun mereka telah dikuasai oleh Lutai Kamoleh. Karena itu, tiada seorang menteri pun berani menentangnya. Ak-ah-ah kelihatannya dinasti Beng sudah berada di ambang keruntuhan ayah, ujar Yosuan Hiang mendadak. Bukankah Wan Goan Swee masih berani menentang Lutai Kam benar titik justru itu, Yohwayan menghela nafas. Dia pun dalam bahaya, sebab Lutai Kam tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencari akal busuk untuk memfitnahnya di hadapan kaisar, kalau begitu, Yosuan Hiang mengerutkan kening. Cia Hyong Yohwayan menatapnya. Alangkah baiknya engkau pergi bergabung dengan Jenderal Wan Maaf, paman Tio Cia Hyong menggelengkan kepala. Aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan, sayang-sayang sekali, Yohwayan menghela nafas panjang. Padahal saat ini, ayah, ujar Yosuan Hiang. Kakak Cia Hyong tidak mau mencampuri urusan kerajaan, percuma ayah mendesaknya, Yohwayan menghela nafas panjang lagi, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit sambil bergumam. Apakah dinasti Beng akan berakhir dengan begini saja? Ah, ayah, sudahlah, jangan terus memikirkan itu lagi pula ayah telah dipensiunkan oleh kaisar, itu gara-gara Lutai Kam, sahut Yohwayan dan menambahkan. Lutai Kam memiliki kepandaian sangat tinggi, berasal dari sebuah kitab, kitab apa tanya Tio Cia Hyong tertarik. Di dalam istana terdapat sebuah perpustakaan, jawab Yohwayan memberitahukan. Suatu hari, Lutai Kam memeriksa perpustakaan, tanpa sengaja ia melihat sebuah kitab Tio Aciapok Chin Keng, kitab memindahkan bunga dan menyambung pohon. Karena tertarik maka Lutai Kam membacanya. Ternyata kitab itu merupakan kitab pelajaran ilmu silat yang sangat tinggi dan dasyat oleh karena itu, Lutai Kam pun mengambilnya dan mempelajarinya secara diam-diam. Rasanya aku pernah mendengar itu, tapi lupa, ayah, apakah Kaisar tidak tahu bahwa Lutai Kam mengambil kitab itu tanya Yosuhan Hyang. Kaisar tahu, namun langsung menghadiahkan kitab itu kepada Lutai Kam, sahut Yohwayan. Paman Lutai Kam telah berhasil mempelajari kitab itu tanya Tio Cia Hyong. Dia memang telah berhasil, maka kepandainya bertambah tinggi, sahut Yohwayan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia boleh dibilang tiada tanding di dalam istana, bahkan warga di ibu kota pun sangat takut kepadanya. Ayah aku yakin kakak Cia Hyong pasti dapat mengalahkannya Ujar Yosuhan Hyang mendadak. Kalaupun Cia Hyong dapat mengalahkannya, juga percuma, Yohwayan tersenyum getir. Sebab Cia Hyong tidak mau mencampuri urusan kerajaan, benar, Tio Cia Hyong mengangguk. Aku memang tidak mau mencampuri urusan kerajaan setelah mengajarkan KM Kiong Santian POU kepada adik Hyang, aku pun mau mohon pamit. Kakak Cia Hyong apa kegunaan Kyo Kiong Santian POU itu apabila menghadapi lawan tangguh, engkau bisa berkelit sekaligus kabur dengan ilmu itu OO Yosuhan Hyang manggut-manggut. Kapan engkau akan mengajarkan ilmu itu setelah engkau dapat menguasai Hang Lui Kiam Hoat? Jawab Tio Cia Hyong. Terima kasih, kak ucap Yosuhan Hyang. Seusai makan, Yosuhan Hyang mulai berlatih lagi. Tio Cia Hyong menyaksikannya dengan penuh perhatian. Kalau gadis itu melakukan gerakan yang salah, Tio Cia Hyong pasti segera memberi petunjuk sementara Yohwe yang tersenyum-senyum dan mengurut-ngurut jenggotnya pula sambil manggut-manggut. Beberapa hari kemudian, Yosuhan Hyang telah menguasai ilmu tersebut, maka Tio Cia Hyong mulai mengajarnya Kyo Kiong Santian POU. Ketika mempelajari ilmu langkah kilat itu, gadis tersebut memang mengalami kesulitan, namun Tio Cia Hyong mengajarnya dengan penuh kesabaran. Setelah Yosuhan Hyang berhasil mempelajari Kyo Kiong Santian POU, Tio Cia Hyong berpamit kepada mereka. Nak Yohwe yang memegang bahunya seraya berkata sungguh-sungguh. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu, ingat, engkau tidak boleh melupakan kami aku pasti ingat selalu, Paman Tio Cia Hyong tersenyum dan berpesan. Oh ya, kalau ada sesuatu, langsung saja ke markas pusat Kepang Baik, Yohwe yang mengangguk. Paman, adik Hyang sampai jumpa ucap Tio Cia Hyong lalu melesat pergi laksana kilat. Kakak Cia Hyong seru Yosuhan Hyang dengan metu berkaca-kaca. Kakak Cia Hyong, namun Tio Cia Hyong telah lenyap dari pandangannya seketika itu juga Yosuhan Hyang terisak-isak. Hyang Ji, jangan berduka Yohwe yang membelainya. Kalian pasti berjumpa lagi kelak, aku, aku telah menganggapnya sebagai kakak sendiri, tapi dia, air metu Yosuhan Hyang berderai-derai. Dia begitu cepat pergi, yaaah Yohwe yang menghela nafas panjang. Seandainya dia mau bekerja pada jenderal Wan, mungkin dinasti Beng masih dapat diselamatkan. Namun dia. Bab 82 Hyati Hwe, perkumpulan baju berdarah. Sudah satu bulan lebih Tio Cia Hyong mencari jejak bulim Sammo, tapi tiada hasilnya sama sekali. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk kembali ke Gunung Hau Lesan. Dalam perjalanan kembali ke Gunung Hau Lesan, Tio Cia Hyong melihat pasukan kerajaan menggiring puluhan kaum gadis. Sebetulnya ia tidak mau turut campur urusan itu, tapi merasa tidak tega ketika mendengar suara jerit tangis para gadis tersebut. Berhenti bentak Tio Cia Hyong sambil melayang turun di hadapan pasukan kerajaan itu. Pasukan kerajaan langsung berhenti saking terkejut, sebab suara bentakan Tio Cia Hyong bagaikan bunyi guntur membelah bumi. Komandan pasukan kerajaan terbelalak ketika melihat seorang lelaki berusia empat puluhan, yang di bahunya terdapat seekor monyet bulu putih melayang turun di situ. Siapa engkau sungguh berani engkau menghadang pasukan kerajaan bentak komandan? Maaf ucap Tio Cia Hyong sambil memberi hormat. Harap anda jangan memaksa gadis-gadis itu ke ibu kota, sebab mereka masih mempunyai orang tua sobat ujar komandan itu dengan kening berkerut. Lebih baik engkau jangan turut campur urusan ini kenapa tanya Tio Cia Hyong sambil tersenyum. Ini perintah kaisar, aku hanya melaksanakan perintah sahut komandan itu memberitahukan, lah berlaku sabar karena tahu bahwa orang yang berdiri di hadapannya memiliki kepandayan tinggi. Kalau engkau berani menghalangi berarti engkau pemerontak Oh Tio Cia Hyong tertawa. Terus terang, kalian semua bukan lawanku sobat engkau ingin menyulitkan kami. Ini tentu tidak hanya saja, Tio Cia Hyong memandang ke arah para gadis itu seraya bertanya, apakah kalian secara rela ikut ke ibu kota, untuk dijadikan selir atau dayang di istana tidak rela Tio Cia Hyong manggut-manggut, kemudian berseru lantang. Yang tidak rela harap berdiri di sebelah kanan, dan yang rela di sebelah kiri seketika para gadis itu terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang tidak rela berjumlah 25, yang rela berjumlah 15. MGM Tio Cia Hyong manggut-manggut, lalu berkata kepada komandan pasukan. Engkau boleh membawa pergi mereka yang rela ikut, namun mereka yang tidak rela ikut harus ditinggalkan di sini sobat komandan itu mengerutkan kening. Betulkah engkau ingin menjadi pemberontak? Tentu tidak, sahut Tio Cia Hyong sambil tersenyum. Sebab apabila kalian tidak menurut, yang akan menghajar kalian bukanlah aku, melainkan monyetku ini, oh komandan itu tertawa gelak. Monyet jelek itu mampu melawanku bagaimana kalau kita bertaruh caranya monyetku akan melawanmu, Tio Cia Hyong memberitahukan. Kalau engkau menang, aku tidak akan turut campur urusan ini. Tapi kalau engkau kalah, engkau harus meninggalkan gadis-gadis yang tidak rela ikut ke ibu kota. Bagaimana baik komandan itu mengangguk? Tapi, kenapa aku sudah biasa menggunakan pedang? Tidak apa-apa silakan menggunakan pedangmu bertarung dengan monyetku, kalau begitu, suruh monyetmu turun ujar komandan itu sambil menghunuskan pedangnya. Kau heng, turunlah bertarung dengan orang itu tapi engkau tidak boleh melukainya, pesan Tio Cia Hyong. Monyet bulu putih bercuit-cuit sambil manggut-manggut, lalu meloncat turun sekaligus bertolak pinggang menantang komandan itu. Dasar monyet jelek caci komandan itu sambil mengayunkan pedangnya ke arah monyet bulu putih. Pada saat bersamaan, monyet bulu putih bergerak cepat laksana kilat, tahu-tahu pedang komandan itu telah berpindah ke tangan monyet bulu putih. Haah komandan itu terkejut bukan mainlah berdiri mematung sambil menatap monyet bulu putih dengan matlah terbelalak lebar. Engkau sudah kalah ujar Tio Cia Hyong. Yaah komandan itu menghela nafas. Monyetmu sungguh lihai aku, aku memang telah dipecundangnya. Kalau begitu, engkau harus menepati janjia, komandan itu mengangguk lalu berseru. Bagi yang tidak rela ikut kami ke ibu kota, boleh pulang ke rumah masing-masing para gadis yang tidak rela ikut langsung bersorak kegirangan sedangkan komandan itu memberi hormat kepada Tio Cia Hyong, lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, ketika mereka baru mau berangkat, mendadak muncul puluhan orang sambil berteriak-teriak. Mari kita habiskan anjing-anjing kerajaan itu. Habiskan mereka-mereka ternyata para pemberontak, dan langsung mengurung pasukan kerajaan itu. HMM Dingus Komandan Pasukan. Pemberontak, cepatlah kalian menyerah. Hahaha salah seorang melangkah ke depan orang tersebut. Ternyata pemimpin pemberontak. Anjing-anjing kerajaan, kalian harus mampus. Hari ini suasana mulai mencekam, kelihatannya pertempuran besar-besaran akan segera terjadi. Serang teriak pemimpin pemberontak. Para pemberontak mulai menyerang pasukan kerajaan, dan seketika terjadilah pertempuran yang kacau balau. Para gadis-gadis terus-menerus menjerit ketakutan. Berhenti bentak Tio Chia Hyong mengguntur. Pertempuran itu langsung berhenti. Ternyata Tio Chia Hyong mengerahkan tenaga dalamnya ketika membentak sehingga membuat para pemberontak dan pasukan kerajaan terkejut bukan main, dan berhentilah mereka bertempur. Siapa Anda pemimpin pemberontak menatap Tio Chia Hyong dengan tajam sekali? Apakah Anda teman anjing-anjing kerajaan ini bukan? Sahut Tio Chia Hyong memberitahukan. Aku kebetulan lewat, sekalian membebaskan para gadis yang tidak rela dibawa ke ibu kota, pemimpin pemberontak itu kurang percaya. Betulkah apa yang dikatakan orang itu tanyanya? Betul, sahut para gadis itu. Kalau begitu, pemimpin pemberontak menatap Tio Chia Hyong lagi. Kenapa Anda menyuruh kami berhenti bertempur untuk apa kalian harus bertempur? Tio Chia Hyong balik bertanya. Kami ingin membebaskan penderitaan rakyat, sahut pemimpin pemberontak itu sungguh-sungguh. Sebab banyak pembesar yang korupsi, sedangkan Kaisar cuma tahu bersenang-senang tujuan kalian sangat mulia, Tio Chia Hyong manggut-manggut. Tapi kenapa kalian ingin membunuh pasukan kerajaan ini? Mereka telah memaksa para gadis untuk dijadikan selir atau dayang di istana, karena itu kami terpaksa membunuh mereka sahut pemimpin pemberontak dengan meco berapi-api. Engkau harus tahu, bahwa mereka hanya melaksanakan perintah, Tio Chia Hyong menjelaskan. Lagi pula urusan ini telah ku selesaikan dengan damai. Di antara gadis-gadis itu ternyata ada pula yang secara rela mau ikut ke ibu kota jadi ku harap kalian jangan bertempur dengan mereka biar mereka membawa pergi gadis-gadis yang rela ikut ke ibu kota, tidak perlu bertempur. Eh pemimpin pemberontak itu melotot. Anda berpihak pada mereka aku tidak berpihak pada siapapun. Aku berdiri di atas keadilan dan mencegah pertumpahan darah yang tak perlu, ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Karena itu, lebih baik kalian antar para gadis yang tak rela ikut ke ibu kota itu kembali ke rumah masing-masing tidak bisa pemimpin pemberontak menggelengkan kepala. Pokoknya mereka harus kami bunuh Sobat Tio Chia Hyong mengerutkan kening. Engkau tidak sudi mendengar nasihatku maaf sahut pemimpin pemberontak. Kami membela rakyat yang tertindas, lagi pula pasukan kerajaan telah banyak membunuh rakyat yang tak berdosa, maka kami harus membunuh mereka. Aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan dan urusan pemberontak namun ku tegaskan di sini, perbolahkanlah pasukan kerajaan kembali ke ibu kota jadi, pemimpin pemberontak tampak besar sekali. Engkau ingin melawan kami aku hanya ingin mencegah pertumpahan darah yang tiada artinya, sahut Tio Chia Hyong dan menambahkan, terus terang, walau kalian berjumlah puluhan orang, aku masih sanggup merobohkan kalian semua, omong besar bentak pemimpin pemberontak. Kalau begitu, mari kita bertanding kalau engkau kalah, jangan mencampuri urusan ini sebaliknya kalau aku kalah, aku pasti menuruti perkataanmu. Baik, Tio Chia Hyong mengangguk. Silakan menyerang aku menggunakan pedang, engkau pun harus menggunakan senjata ujar pemimpin pemberontak. Aku cukup dengan tangan kosong, sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Kalau begitu, baiklah hati-hati pemimpin pemberontak itu langsung menyerang Tio Chia Hyong dengan pedang. Tio Chia Hyong tetap berdiri di tempat, namun kemudian mendadak ia mengibaskan lengan bajunya ke arah pedang lawan. Terang-terang pedang itu patah menjadi beberapa potong. Ha-a-ah pemimpin pemberontak itu terbelalat, bahkan mulutnya ternganga lebar. Sobat Tio Chia Hyong tersenyum. Engkau telah kalah kepandayanmu memang tinggi. Aku mengaku kalah dan akan menuruti perkataanmu pemimpin pemberontak itu menundukan kepala. MGMM Tio Chia Hyong manggut-manggut nah, sekarang kalian boleh membawa gadis-gadis itu pergi. Ingat, jangan sembarangan membunuh pasukan kerajaan. Belum tentu mereka jahat semua. Mungkin di antara mereka ada pula yang berhati baik. Ya, pemimpin pemberontak itu menganggu kemudian mengajak teman-temannya dan para gadis yang tidak mau ke ibu kota meninggalkan tempat itu. Sekarang kalian juga boleh meneruskan perjalanan ke ibu kota, ujar Tio Chia Hyong kepada komandan pasukan kerajaan. Ya, komandan itu memberi hormat. Terima kasih atas bantuan Anda, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi kelak ingat pesan Tio Chia Hyong. Jangan sembarangan membunuh rakyat, dan laksanakan tugas sesuai dengan keadilan usai berpesan begitu, Tio Chia Hyong pun melesat pergi. Dalam waktu sekejap bayangannya telah lenyap dari pandangan komandan sudah barang tentu komandan itu terbelalak saking kagumnya. Namun, kemudian ia berkeluh. Ah-ah-ah kalau aku tidak mencapai target mengumpulkan para gadis, aku pula yang akan dihukum. Sungguh celaka. Komandan ujar salah seorang anak buahnya. Kalau atasan tahu kejadian ini, kita semua pasti dihukum, mungkin, selah yang lain dengan wajah agak pucat. Kita akan dihukum mati sebab kita telah melepaskan sebagian besar para gadis itu, bahkan telah melepaskan pemberontak-pemberontak. Bagaimana menurut kalian tanya komandan yang tidak menemukan jalan keluarnya? Menurut kami, lebih baik kita melepaskan seragam pasukan kerajaan, sahut salah seorang anak buahnya. Maksudmu kita kabur saja ya? Daripada kita dihukum mati, kalau begitu, komandan itu berpikir lama sekali, kemudian mengangguk seraya berkata, Baiklah. Mari kita lepaskan seragam pasukan kerajaan, lalu kita kabur ke hutan Horeesorak para anak buahnya. Kita akan bebas. Kita akan bebas ketika hari mulai gelap. Tio Chia Hiong memasuki sebuah rimba, mendadak ia mendengar suara desiranlah langsung meloncat ke atas pohon. Tak lama kemudian tampak beberapa sosok bayangan berkelebatan menuju depan. Tio Chia Hiong mengerutkan kening karena melihat mereka berpakaian merah dengan ikat kepala kain merah pula. Siapa mereka itu tanyanya dalam hati. Karina ingin tahu. Maka ia menguntip mereka. Berselang sesaat sampailah ia di suatu tempat. Tampak puluhan orang berkumpul di situ, semuanya berpakaian merah dan berikat kepala kain merah. Tio Chia Hiong meloncat ke atas pohon, lalu memandang ke tempat itu. Terlihat seorang berjubah merah, namun mukanya memakai topeng yang dibuat dari tembaga orang tersebut berdiri di atas sebuah batu besar, dan semua orang-orang berpakaian merah itu memberi hormat kepadanya sambil berseru. Hidup Hwe Chu, ketua perkumpulan, hidup Hwe Chu hahaha Hwe Chu itu tertawa gelap. Bagus, bagus kalian telah berkumpul di sini semua malam ini hahaha ada perintah apa, Hwe Chu sudah hampir setengah tahun aku memimbing kalian, Tentunya kalian tahu apa tujuan Hiati Hwe, perkumpulan baju berdarah, yang kudirikan ini oleh karena itu, kuharap kalian harus melaksanakan setiap perintahku ya, Hwe Chu, ingat siapa berani berhianat. Pastiku bunuh dengan care yang mengerikan sekali maka janganlah kalian coba-coba menghianatiku kami pasti setia kepada Hwe Chu, Tahukah kalian, mengapa perkumpulanku ini disebut Hiati Hwe sebab di mana kami muncul, disitu pasti banjir darah. Bagus, bagus Hwe Chu itu manggut-manggut sambil tertawa cuas. Hahaha tidak percuma aku memimbing kalian nah, Kini kalian boleh menyaksikan kepandaianku Hwe Chu itu mengerahkan Lua Kangnya, kemudian mengangkat sepasang tangannya perlahan-lahan, sekaligus membentak keras seketika terdengar suara gemuruh, ternyata beberapa pohon yang ada di situ tumbang langsung, dan daun-daunnya pun rontok semua. Betapa terkejutnya Tio Chia Hyong melihat kedasyatan Lua Kang Hwe Chu itu. Kini kalian telah menyaksikan kepandaianku, maka kalian jangan coba-coba menghianatiku kami tidak berani berhianat. Pasti setia selama-lamanya kepada Hwe Chu, Bagus, bagus Hwe Chu itu manggut-manggut, kemudian menunjuk sepuluh orang berpakaian merah seraya berkata, kalian yang kutunjuk, harus segera pergi membunuh jendrawan. Kebetulan hari ini dia sedang menjenguk ibunya yang sakit. Bunuhlah dia di tengah jalan. Ya, sahut sepuluh orang itu serentak. Yang lain boleh kembali ke tempat masing-masing, ujar Hwe Chu itu dan menambahkan, besok malam kita berkumpul di sini lagi usai berkata begitu, Hwe Chu itu melesat pergi, begitu pula dengan yang lain. Sedangkan Tio Chia Hyong termangu-mangu di atas pohon, sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu, akhirnya menguntit sepuluh orang hiati Hwe itu. Sesungguhnya Tio Chia Hyong tidak habis pikir siapa Hwe Chu tersebut dan kenapa ingin membunuh jendrawan? Lagi pula ia pun tidak tahu jelas perkumpulan apa hiati Hwe itu. Karena pernah mendengar nama jendrawan dari Hwe Yan, maka ia mengambil keputusan untuk menolong jendrawan tersebut. Tampak belasan ekor kuda berlari agak kencang di sebuah jalan, ternyata rombongan jendrawan, yang sedang menuju suatu tempat jendrawan berusia lima puluhan, gagah dan berwibawa. Dua ekor kuda mendamping jendrawan. Tampak pula dua lelaki berusia tiga puluhan duduk di punggung kuda-kuda itu. Mereka berdua adalah pengawal pribadi jendrawan. Berhenti seru salah seorang pengawal itu. Semuanya langsung berhenti. Hal itu mencengangkan jendrawan, yang juga menghentikan kudanya. Ada apa? Eo Liyong tanya jendrawan dengan kening berkerut. Jendrawan, barusan aku melihat beberapa sosok bayangan merah berkelebatan di depan. Maka, lebih baik kita berhenti di sini dulu jawab Pak Liyong memberitahukan. Aku khawatir, Oh! Jendrawan memandang ke depan, kemudian tertawa gelak. Mungkinkah mereka ingin membunuhku? Kita harus berhati-hati, ujarek Liyong lalu berseru. Kalian semua harus siap menghadapi segala kemungkinan ya, sahup para pengawal lain lalu meloncat turun untuk melindungi jendrawan. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara seruan lantang kemudian muncul 10 orang berpakaian merah. Hiati Hwe muncul, harus banjir darah siapa kalian? Kenapa menghadang perjalanan kami tanya Eo Liyong sambil menghunus pedangnya? Eko, adiknya juga ikut menghunus pedangnya. Kami kemari untuk membunuh jendrawan sahut mereka serentak. Siapa yang menyuruh kalian tanya jendrawan sambil menatap mereka dengan tajam? Jendrawan tidak perlu tahu, yang jelas hari ini engkau harus mati sahut mereka dan mulai menyerang. Seketika terjadilah pertarungan sengit, dan tak seberapa lama kemudian para pengawal itu roboh dengan tubuh berlumuran darah. Jendrawan, ujarek Liyong cemas. Mereka rata-rata berkepandaian tinggi. Kalau aku dan adikku tidak dapat melawan mereka, lebih baik jendrawan kabur saja, hahaha pernahkah aku gentar menghadapi bahaya sahut jendrawan sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi, ucapan Eko Liyong terputus, karena orang-orang berpakaian merah itu telah menyerangnya. Eko Liyong dan Eko bertarung mati-matian melindungi jendrawan. Belasan jurus kemudian, mereka berdua mulai kewalahan, bahkan bahu Eko telah terluka. Jendrawan, cepat kabur seru Eko Liyong cemas. Akan tetapi jendrawan tetap duduk di punggung kodenya kelihatannya tidak mau kabur. Jendrawan, ak-a-a-a-jerit Eko Liyong. Ternyata bahunya tersabet pedang lawan. Berhenti mendadak terdengar suara bentakan yang mengguntur, kemudian tampak sosok bayangan putih melayang turun di depan jendrawan. Orang-orang Hiyati Hwe terkejut bukan main, karena suara bentakan itu membuat telinga mereka seakan mau pecah. Siapa engkau? Tanya salah seorang Hiyati Hwe. Hwe Cukah yang menyuruh kalian kemari untuk membunuh jendrawan, kan tanya orang itu, yang tidak lain adalah Tio Chiyahyong bersama monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Engkau, engkau, mereka tersentak. Hektometer dengus Tio Chiyahyong. Cepatlah kalian enyah, jangan cari penyakit di sini kami sudah kemari, biar bagaimanapun harus membunuh jendrawan sahut salah seorang Hiyati Hwe. Kalau engkau menghadang, kami pun akan membunuhmu Oh Tio Chiyahyong tertawa dingin sambil melangkah maju. Kalau begitu, cepatlah kalian turun tangan baik orang itu manggut-manggut sambil memberi isyarat kepada teman-temannya. Mari serang dia seketika juga mereka menyerang Tio Chiyahyong dengan pedang. Tio Chiyahyong bersiul panjang dan mendadak bergerak sambil menghibas-ngibaskan lengan bajunya. Terang-terang tera-a-ang semua pedang yang di tangan mereka patah berpotong-potong, lalu terdengar suara jeritan mereka. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Sepuluh orang Hiyati Hwe itu terhuyung-huyung dengan mulut mengeluarkan darah. Mereka semua telah terluka dalam bahkan musnah pula kepandaian mereka. Sementara Jenderal Wan dan kedua pengawal pribadinya menyaksikan kejadian itu dengan metel terbeliak lebar Sepertinya tidak percaya akan apa yang mereka saksikan itu Siapa engkau? Beritahukanlah agar kami bisa melaporkan kepada Wecu ujar salah seorang dari mereka Kalian tidak perlu tahu aku siapa Begitu pula Wecu kalian sahut Tio Chiehiong dingin Lebih baik kalian jangan kembali ke tempat itu Sebab kepandaian kalian telah kumusnahkan sampai jumpa ucap orang itu Mereka lalu berjalan pergi dengan langkah sempoyongan Hahaha Jenderal Wan tertawa terbahak-bahak Terima kasih Tai Hiap, engkau telah menyelamatkan nyawaku Jangan sungkan-sungkan, Jenderal sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum Bukankah Jenderal mau pergi menjenguk orang tua kok Tai Hiap tahu Jenderal Wan tercengang Kebetulan aku mendengar Wecu Hiati HWM memberi perintah kepada orang-orang itu Jawab Tio Chiehiong dan memberitahukan tentang itu Oh Jenderal Wan manggut-manggut Ternyata begitu kalau Tai Hiap tidak muncul Nyawa kedua pengawal pribadiku dan nyawaku sendiri pun pasti melayang Tapi aku tetap terlambat selangkah Sehingga tidak dapat menyelamatkan yang lain Tio Chiehiong menghela nafas Aku mohon maaf Jenderal Wan jangan berkata begitu Tai Hiap Jenderal Wan menggeleng-gelengkan kepala Tai Hiap Ekliong dan Ek Hong memberi hormat Terima kasih sama-sama sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum Jangan berlaku sungkan-sungkan Kepandayan Tai Hiap sungguh tinggi Sehingga kami kagum sekali Ujarek Liyong sambil memandang Tio Chiehiong dengan penuh kekaguman Kepandayanku tidak begitu tinggi Biasa saja sahut Tio Chiehiong merendah Oh ya, mari bantu aku mengubur mayat-mayat itu ya Ek Liyong dan Ek Hong mengangguk Mereka bertiga lalu menggali sebuah lubang besar Kemudian menguburkan semua mayat itu di dalamnya Sementara Jenderal Wan manggut-manggut menyaksikannya Le tidak menyangka bahwa penolongnya itu berhati begitu baik Mau mengubur mayat-mayat para pengawalnya Tai Hiap ujarnya menguji Engka sungguh berhati baik Bagaimana kalau kita mengangkat saudara maaf Jenderal Wan Tio Chiehiong menggelengkan kepala Kita tidak bisa mengangkat saudara Lo? Jenderal Wan heran Kenapa sebab aku masih muda Maka tidak pantas mengangkat saudara dengan Jenderal Jawab Tio Chiehiong jujur Hahaha Jenderal Wan tertawa gelap Usiaku lima puluhan, usiamu empat puluhan Pantas bagi kita untuk menjadi saudara angkat Jenderal Wan Aku, aku memakai kedok kulit Tio Chiehiong memberitahukan Sesungguhnya usiaku baru dua puluhan Maka lebih baik aku memanggil Jenderal Paman saja, apa Jenderal Wan terbelalak Engkau memakai kedok kulit ya? Tio Chiehiong mengangguk Oh ya bolehkah aku tahu namamu? Tanya Jenderal Wan mendadak sambil menatapnya dalam-dalam Namaku Tio Chiehiong Kemudian menambahkan Aku telah bertemu Paman Yohwayan Apa? Jenderal Wan menatapnya tajam Engkau telah bertemu kawan akrabku itu Bagaimana keadaannya beliau baik-baik saja Bagaimana engkau bertemu dia malam itu? Tutur Tio Chiehiong Secara tidak langsung aku telah menyelamatkan mereka Oh oh Jenderal Wan manggut-manggut Ia memang tahu aturan Karena tidak menyuruh Tio Chiehiong melepaskan kedok kulitnya Maaf, Jenderal Wan ucap Tio Chiehiong Aku mohon diri Tai Hiap Jenderal Wan ingin menahannya Namun merasa tidak enak Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali sampai jumpa Jenderal Wan tunggu seruek Leong sambil menggenggam tangannya Tai Hiap mau kemana aku mau pergi ke gunung Hang Lesan Sahut Tio Chiehiong jujur Sungguh kebetulan ujare Leong Girang Kita menuju arah yang sama Maka bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama Bukankah aku akan mengganggu perjalanan kalian Ujar Tio Chiehiong Tentu tidak Sahut Jenderal Wan sambil tertawa Kami akan merasa gembira sekali apabila Tai Hiap bersedia melakukan perjalanan bersama kami Baiklah, Tio Chiehiong mengangguk Betapa girangnya Eow Young dan Eow Ternyata mereka mempunyai pikiran yang sama Yakni ingin mohon petunjuk kepada Tio Chiehiong mengenai ilmu silat Eow Young segera menuntun kudanya ke hadapan Tio Chiehiong Sedangkan ia satu kuda dengan Eow Mereka lalu melakukan perjalanan bersama Ketika hari sudah gelap mereka terpaksa menginap di rumah seorang petani Eow Young dan Eow Young tidak menyianyikan kesempatan ini Mereka berterus terang kepada Tio Chiehiong ingin mohon petunjuk Tugas kalian berdua memang berat sekali Karena harus melindungi Jenderal Wan Ujar Tio Chiehiong sungguh-sungguh Kalau hanya mengandalkan kepandayan yang kalian miliki sekarang Memang sulit menghadapi orang-orang Hiati Hwe itu Hahaha Jenderal Wan tertawa Kalian berdua ingin mohon petunjuk Tapi kenapa tidak segera berlutut di hadapannya ya Ya, Eow Young dan Eow Young mengangguk Namun ketika mereka berdua baru mau berlutut Mendadak Tio Chiehiong mengangkat sebelah tangannya Sehingga membuat kedua orang itu tidak jadi berlutut Lantaran tertahan oleh tenaga yang sangat kuat Kalian berdua tidak usah berlutut Aku tidak berani menerimanya Ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum Tai Hiap, Eow Young dan Eow Young semakin kagum Kami ingin mohon petunjuk mengenai ilmiu silat Harap Tai Hiap terima hormat kami Aku pasti memberi petunjuk kepada kalian Namun kalian jangan berlutut Kalau kalian tetap berkeras ingin berlutut Aku malah tidak akan memberi petunjuk kepada kalian Lantai Hiap, Eow Young dan Eow Young saling memandang Lalu mengangguk seraya berkata Kami menurut perkataan Tai Hiap Tai Hiap, selajen rawan sambil tertawa Aku pun ingin mohon petunjuk agar bisa menjaga diri pula Maaf ucap Tio Chiehiong Bagaimana mungkin aku berani memberi petunjuk kepada jenderal Kenapa tidak? Jenderal Wan tertawa lagi Pokoknya Tai Hiap juga harus memberi petunjuk kepada ku Baiklah, Tio Chiehiong mengangguk Kebetulan bulan purnama Mari kita ke pekarangan saja Mereka berempat menuju pekarangan rumah Tio Chiehiong berdiri di tengah-tengah pekarangan itu Kemudian menyuruh monyet bulup kutih turun Monyet bulup kutih itu segera meloncat turun dari bahunya Nah sekarang kalian berdua boleh menyerangku dengan pedang Ujar Tio Chiehiong sungguh-sungguh Baik, Eow Young dan Eow Young mengangguk Mereka berdua segera menyerang Tio Chiehiong dengan ilmu pedang andalan mereka Akan tetapi, Tio Chiehiong langsung berkelit Sehingga kedua bilah pedang Eow Young dan Eow Young menyerang tempat kosong Plak-plak lengan mereka tertepuk oleh telapak tangan Tio Chiehiong Membuat pedang mereka terlepas Hebat-hebat seru Jenderal Wan memuji Baru satu jurus pedang kalian telah terlepas Bukan main tingginya kepandayan Tio Chiehiong Ujar Tio Chiehiong bermohon Sudikah Tio Chiehiong mengajar kami semacam ilmu pedang Aku justru sedang memikirkan tentang ini Ilmu pedang apa yang cocok bagi kalian berdua Sahut Tio Chiehiong dan menambahkan Tapi ku harap kalian jangan memanggilku Tio Chiehiong Panggil saja aku saudara Tio itu Eow Young dan adiknya tanpa ragu Kalau kalian tidak memanggilku saudara Tio Aku pun tidak akan mengajar kalian ilmu pedang Tegas Tio Chiehiong Baiklah saudara Tio Eow Young dan adiknya mengangguk Aku akan mengajar kalian Tuihun Kiam Hoat Ilmu pedang pengejar roh Ilmu pedang tersebut sangat lihai dan ganas Terdiri dari tujuh jurus Dan setiap jurusnya terdapat tiga perubahan Kalau tidak dalam keadaan bahaya Janganlah kalian mengeluarkan ilmu pedang tersebut Karena setiap jurus pasti mematikan orang Maka disebut Tuihun Kiam Hoat Tio Chiehiong memberitahukan Lalu mulai mengajar mereka berdua Eow Young dan Eow Young belajar dengan tekun sekali Sedangkan General Wan terus memperhatikan Dan Dambia mengakui kehebatan ilmu pedang tersebut Setelah hari mulai terang Barulah Eow Young dan Eow Young berhasil menghafal semua jurus-jurus tersebut Dan mereka terus berlatih Bukan main hebatnya ilmu pedang itu puji General Wan Ternyata General itu terus berdiri di tempat menyaksikan Kedua pengawal pribadinya berlatih General Wan Tio Chiehiong tersenyum Kok tidak beristirahat sama sekali? Tidak merasa lelah atau ngantuk Hahaha General Wan tertawa gelap Tiga hari tiga malam aku tidak tidur pun tidak apa-apa Lagi pula aku sedang menunggu General Wan menunggu apa lupa ya? Bukankah engkau telah berjanji akan memberi petunjuk kepadaku? Mungkin sekarang sudah waktunya General Wan, Tai Hiyap jangan ingkar janji loh baiklah Tapi General Wan jangan memanggilku Tai Hiyap Cukup panggil saja namaku Hahaha General Wan tertawa gelap Baiklah Aku akan memanggilmu Saudara Tio juga Jangan Tio Chiehiong menggelengkan kepala Panggil saja namaku eh Saudara Tio General Wan mengerutkan kening General Wan, semalam aku sudah bilang Bahwa usiaku masih muda Ujar Tio Chiehiong sambil melepaskan kedok kulitnya Hahaha General Wan terbelalak Ternyata benar engkau masih begitu muda dan tampan sekali Sungguh di luar dugaan maafkan aku Paman ucap Tio Chiehiong Eh Leong, ek hou seru Jendera Iwan Cepat kalian melihat kemari kedua orang itu segera berhenti berlatih Lalu memandang ke arah mereka Ketika melihat Tio Chiehiong yang telah melepaskan kedok kulit Eh Leong dan adiknya pun terbelalak Eh Saudara Tio, Jendera Iwan Inilah sebabnya kenapa aku menolak mengangkat saudara dengan General Sebab aku memang masih muda Ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum Hahaha Jendera Iwan tertawa gembira Mulai sekarang engkau tidak boleh memanggilku General dan harus memanggilku Paman ya Paman, Tio Chiehiong mengangguk kemudian memakai kembali kedok kulitnya Chiehiong Jendera Iwan menatapnya heran Kenapa engkau harus memakai kedok kulit itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Jawab Tio Chiehiong dan melanjutkan Sebab aku sedang melacak jejak musuh besarku Jadi aku harus memakai kedok kulit ini Oh Oh Jendera Iwan manggut-manggut Saudara Tio, Eh Leong dan adiknya mendekati Tio Chiehiong Aku tidak menyangka bahwa engkau masih begitu muda Namun kepandainmu sungguh tinggi sekali terus terang ilmu pedang yang kuajarkan kepada kalian itu adalah ilmu pedang andalan Tui Hun Lojin Maka kalian jangan sembarangan membunuh orang dengan ilmu pedang itu ujar Tio Chiehiong Apa Eh Leong terperanjat? Itu, itu adalah ilmu pedang andalan Tui Hun Lojin Benar, Tio Chiehiong mengangguk Saudara Tio murid beliau tanya Eh Leong Bukan, tapi aku kenal baik dengan Lo Chiehiong itu Jawab Tio Chiehiong dan menambahkan Aku berani mengajar kalian ilmu pedang itu Karena aku mempunyai alasan tertentu Oh Oh Eh Leong dan Eh Ho manggut-manggut Chiehiong bagaimana Paman Ih tanya Jendera Iwan sambil tertawa Terus terang, Paman pun ingin belajar semacam ilmu pedang Maaf, Paman ucap Tio Chiehiong sungguh-sungguh Sebelumnya aku ingin menyaksikan kepandaian Paman dulu Setelah itu barulah kuajarkan semacam ilmu pedang Baik, Jendera Iwan mengangguk sekaligus menghunus pedangnya dan mulailah memperlihatkan ilmu pedangnya Tio Chiehiong menyaksikannya sambil manggut-manggut Berselang sesaat barulah Jendera Iwan menghentikan gerakannya Chiehiong, bagaimana ilmu pedangku hebat dan lihai Sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan